Halo cofren, pada sol ini ada benda W yang berada di atas pompa hidrolik dengan masanya 96 kg dan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat jika luas penampang A1 yang ini ya, yang besar itu adalah 40 cm persegi maka luas penampang A2 nya yang kecil ini, ini berapa? Oke sebelumnya disini akan kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang dialami oleh benda atau benda W ini oke sebelumnya disini untuk yang 120 nyeton ini akan kita namakan gaya F2 saja perhatikan bahwa ketika kita memberikan gaya F2 disini, maka nanti ini akan dituruskan sedemikian sehingga disini akan dihasilkan gaya sebesar F1 ya sebesar F1 yang mendorong bebannya ini ke atas, ya seperti itu jadi disini ada gaya F1 yang bekerja pada benda atau pada bebannya ini kemudian disini ada gaya berat sebesar W aranya ke bawah disol diketahui bahwa masa bendanya itu adalah M yaitu sama dengan 96 kg dan besar percepatan gravitasi bumi itu adalah G yaitu sama dengan 10 m per sekund kuadrat kemudian disini luas dari yang ini ya, luas dari penghisap yang besarnya itu adalah A1 yaitu sama dengan 40 cm persegi dan kita akan mencari luas dari penghisap atau piston yang kecil ini yaitu A2, ya jadi kita akan mencari nilai dari A2 ini oke disini perhatikan kita akan menganalisa untuk benda yang W ini jadi ketika kita menganggap bahwa ini adalah benda atau beban maksimum yang dapat diangkat oleh F1 nya maka itu berarti disini kan ketika F1 bekerja pada benda W ini maka itu berarti kan disini bendanya itu tepat akan bergerak nah kalau tepat akan bergerak berarti kan masih diam ya seperti itu, nah karena diam maka berlaku hukum 1 Newton yang mengatakan bahwa resultant gaya dalam arah sebu Y yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 jadi sigma F1 nya sama dengan 0 ya kemudian kita misalkan untuk gaya yang arahnya ke atas dikasih tanda positif yang arahnya ke bawah dikasih tanda negatif jadi F1 dengan W sama dengan 0 oke berarti kan F1 sama dengan W oke kemudian disini kita akan menggunakan hukum pascal yang mengatakan bahwa P1 sama dengan P2 oke apa maksud dari P1 sama dengan P2 ini jadi perhatikan bahwa seandainya kita memberikan tekanan di sebelah sini ya sebesar P2 maka nanti tekanan yang kita berikan ini kepada zat cair di dalam ruang tertutup ini maka nanti akan dituruskan ke segala arah sama besar sedemikian sehingga ketika sampai disini kita misalkan tekanan disini ini sebesar P1 maka nanti didapatkan P2 nya sama dengan P1 ya maka dapat ditulis P1 sama dengan P2 ya seperti itu oke tekanan disini tekanan di pengisap yang besar ini sebesar P1 yang mana rumus dari tekanan itu adalah seperti ini jadi tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas permukaan ya maka itu berarti tekanan di pengisap yang besar P1 sama dengan gaya yang bekerja pada pengisap yang besar yaitu yang F1 ini dibagi dengan luasnya yaitu A1 ya kemudian tekanan di pengisap yang kecil itu adalah P2 yaitu sama dengan gaya yang diberikan ke pengisap yang kecilnya ini yaitu F2 dibagi dengan luasnya yaitu A2 oke kemudian disini kita masukkan saja bahwa tadi kan F1 nya sama dengan W ya jadi F1 nya adalah W kemudian A1 nya tadi disini adalah 40 kemudian A2 nya disini yang akan kita cari ya kemudian F2 nya F2 nya disini ya di soal diketahui yaitu 120 N ya kita masukkan F2 nya 120 kemudian W ini adalah gaya berat rumusnya itu adalah M dikali dengan G masa dikali percepatan gravitasi bumi kemudian kita masukkan bahwa tadi M nya 96 kemudian G nya ini adalah 10 ya percepatan gravitasi bumi nya oke kemudian berarti kan A2 sama dengan yang 120 ini dikali dengan kebalikannya ya jadi kan ini 960 per 40 berarti ini dikali dengan kebalikannya yaitu 40 per 960 oke setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah 5 jadi ternyata luas di pengisap yang kecilnya ini ini sebesar 5 cm per segi di opsi jawabannya itu adalah yang D oke ini adalah jawabannya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati